Untuk memastikan Tantara Manunggal membangun desa atau TMMD, Wakil Asisten Teritorial Kasat melakukan kunjungan ke lokasi TMMD di Pemalang. Wasar Kasat mengapresiasi pelaksanaan TMMD reguler ke-104 Kodim 0711 Pemalang di Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh yang dinilainya sangat bermanfaat, karena langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan sasaran fisik dan non-fisik. Wasar Kasat mengapresiasi pelaksanaan TMMD reguler ke-104 Kodim 0711 Pemalang di Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh yang dinilainya sangat bermanfaat, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan sasaran fisik dan non-fisik. Di Pemalang, TMMD reguler dilakukan dengan membuka jalan antar desa, yaitu Jatiroyom dan Barunggali. Perbaikan jalan ini agar warga memiliki akses jalan yang lebih baik. Namun pengerjaan jalan sendiri dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kotong royong karena dikerjakan bersama warga. Rijen Gatut mengungkapkan, TNI dan rakyat harus senantiasa bersama-sama dalam pembangunan. Ini dikarenakan TNI lahir dari rakyat. Dengan demikian, kebersamaan dalam TMMD adalah sesuatu yang selaras dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hari ini saya bersama tim dan Pak Danrem, Pak Babuk meninjau hasil TMMD. Walaupun belum selesai 100 persen, saya lihat ini baru dua minggu ya Pak ya. Dua minggu, satu minggu sampai dua minggu ini. Saya lihat antusias masyarakat untuk bekerjasama dengan TNI Polri. Mereka luar biasa dan tertutup diapresiasi. Karena ini nanti hasilnya juga mereka akan menikmati. Sehingga insya Allah nanti hasilnya akan bagus dan bermanfaat masyarakat kita semuanya. Kita lihat sama-sama tadi bagaimana antusias masyarakat menyambut kegiatan ini. Selain meninjau lokasi TMMD reguler ke-104.000 Malang, waster kasat juga melihat perbaikan rumah tidak layak undi di desa Jati Royom. Gatut melihat langsung hasil perbaikan dengan mengecek lantai, tembok, dan atap rumah warga yang diperbaiki oleh TNI. Waster berinjen Gatut berpesan untuk selalu merawat dan menjaga hasil TMMD agar dapat digunakan dan dinikmati warga dalam jangka waktu yang panjang. Serta dapat pula peningkatan kesejahteraan dan memperarat kemanunggalan TNI rakyat. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang